Kisah seseorang yang dijodohkan dengan pria yang jauh lebih tua dan ternyata endingnya seperti ini. Kalau trobek kapan yakin menikah sama suami rasanya kayak baru kemarin. Eh, sekarang sudah punya anak satu. Aku ingat banget kapan pertama kali ketemu suami. Bahkan aku mencatatnya di dalam buku diari. Tanggal 1 September tahun 2016, aku sengaja dipertemukan keluarga dengan suami. Semacam dijodohkan. Tapi tetap keputusan ada pada aku karena aku yang menjalani, bukan keluarga, tuturnya. Pertama kali ketemu suami aku diantar saudara. Karena aku yang malah mendatangi rumah suami, awalnya aku tidak mau. Masa ia perempuan yang mendatangi. Tapi kata kakak, ntar kalau kamu tidak mau kasihan dia sudah kesana. Jadi kita kesana enggak apa-apa. Masya Allah. Pertama ketemu sudah jatuh cinta. Kenapa? Abis suami ganteng banget sih. Padahal dia usianya sudah 35 tahun ketika itu. Aku baru 25. Sebenarnya ini yang sempat bikin aku ragu buat menikah sama suami. Perbedaan usia yang jauh. Tapi aku memantapkan hati. Dan ternyata sampai sekarang dialah orang yang paling sabar menghadapi aku. Banyak teman yang tidak setuju dengan keputusanku. Kenapa tidak gak cari yang seusia. Tapi yang namanya jodoh. Pertama ketemu rasanya sudah mantap. Yakin. Dalam hati bicara, dialah jodohku. Masya Allah. Tanggal 26 Maret tahun 2017 lalu kami menikah dan sekarang sudah dikaruniai seorang putri yang cantik. Terima kasih.